Untuk mengetahui bagaimana proses dan tahapan vaksinasi telah bergabung bersama kami Ketua Indonesian Technical Advisory Group on Immunization atau Aitaji Sri Rezeki Hadi Negoro Selamat siang Bu Sri Bu Sri kalau kita bicara tentang vaksinasi, vaksin Sinovac sendiri sudah dilakukan sejak tanggal 13 Januari lalu dan vaksin Sinovac adalah vaksin yang inaktif atau vaksin yang sudah dimaktikan virusnya Dan sebenarnya seperti apa Bu cara kerja dari vaksin ini sendiri untuk menangkal adanya paparan virus COVID-19 Bu? Ya selamat siang Pak Yuda Jadi seperti tadi diceritakan bahwa Sinovac, jadi vaksinnya namanya CoronaVac ya Fabriknya namanya Sinovac Ini satu vaksin yang dibuat dari virus yang dimatikan atau istilahnya whole cell inactivated vaccine Jadi artinya apa? Artinya virus yang dimasukkan itu sudah tidak hidup Sehingga dia tidak akan membuat satu penyakit Seperti kalau kita masukkan satu virus yang hidup Tetapi tentunya virus yang mati ini tidak memberikan respons imun yang 100% Seperti kalau kita kena infeksi alami Maka dalam hal ini di dalam vaksin inactivated itu ada tambahan Yang kita sebut zat azufan Azufan ini terdiri dari aluminium hidroksida Dan inilah yang kadang-kadang membuat efek samping agak nyeri, agak bengkak di tempat suntikan Jadi itu yang harus diperhatikan Yang kedua, untuk vaksin inactivated Tidak bisa kalau cuma satu kali penyuntikan Karena suntikan pertama itu yang terangsang adalah yang kita sebut cell memory Jadi kita ini mempunyai cell lymphocytes namanya cell darah merah Yang dia bisa mengenali satu antigen kita sebutnya yang masuk dalam badan kita Kemudian dia membuat memori, membuat satu kenangan Dan ini adalah diberikan pada suntikan yang pertama Jadi yang suntikan yang pertama, antibody-nya memang meningkat cuma masih rendah Nah baru yang suntikan kedua Kemudian dia sudah ada memorinya, sudah mengenal Maka 14 hari kemudian kita suntikan yang kedua Baru membuat satu antibody yang tinggi Mencapai yang kita sebut ambang pencegahan atau protective level Maka untuk vaksin inactivated itu tidak bisa kalau hanya satu kali Ini satu pasang Primary-nya ini harus vaksin satu dan vaksin dua dengan interval tertentu Jadi kalau hanya satu kali, antibody-nya pasti masih rendah Itu yang kita harus termati untuk vaksin inactivated Iya Bu Sri, dengan demikian bisa dikatakan ketika terjadi kasus Seseorang terpapar virus corona seperti di Bandung Ada tujuh relawan, kemudian di Sleman, Yogyakarta Bupati juga terpapar setelah menjalani vaksin ini Karena memang cell memory, antigen mereka belum terlalu kuat Dan memang perlu ada dua kali penyuntikan sebelum akhirnya mendapatkan antibody yang sangat sempurna Lalu apakah hal ini terjadi memang karena mereka terpapar virus Atau memang tadi Ibu katakan meskun ini adalah inactivated virus Apakah memang ada kemungkinan dampak lain Bu? Saya kira itu beda ya Uji di Bandung dengan tujuh kasus pada uji klinis dengan pemberian Dia sudah selesai, sudah dua penyuntikan Kemudian di follow up selama tiga bulan Tetapi kalau Ibu yang Bupati Sleman itu lain Itu baru disuntik beberapa hari kemudian dia positif Itu beda sekali Jadi kalau yang Bupati Sleman Saya kira itu bisa terjadi Karena memang infeksi virus itu begitu terkena Itu tidak langsung sakit Tetapi ada proses di dalam badan kita yang kita sebut masa inkubasi Atau masa tunas gitu ya Jadi dari masuknya virus ke dalam badan kita Sampai keluar kejala Itu yang kita sebut masa inkubasi Tiap infeksi, tiap virus atau bakteri itu berbeda-beda Untuk COVID ini sekitar 2 sampai 14 hari Makanya kenapa isolasi 14 hari? Karena masa inkubasi paling lama itu 14 hari Jadi di dalam masa inkubasi ini belum ada kejala Tentunya orangnya juga nggak tahu kalau dia sedang dalam masa inkubasi Maka waktu itu disuntik Disuntik kemudian keluarlah pada waktu masa inkubasinya sudah geleteng Maka timbul kejala dan kita periksa positif Jadi itu bisa saja terjadi Karena dia dalam masa inkubasi Tapi pada umumnya tidak menjadi berat Karena itu tadi Sudah ada Ya walaupun sedikit hal memorinya sudah aktif Begini biasanya tidak terlalu tinggi Anunya segalanya Tetapi dia tidak bisa mencegah Karena belum selesai Tetapi kalau yang di Bandung lain Kalau yang di Bandung itu memang untuk mengetahui efeksi suatu vaksin Pajau di klinis Itu harus selesai dulu pemantauan Di sini 3 bulan untuk interim analisis Jadi memang seperti diketahui Penyakit itu terjadi Kalau ada interaksi dari 3 faktor Kita sedang ingin mengatakan istilahnya Host, agent, dan environment Jadi hostnya itu adalah si orangnya itu sendiri Agentnya adalah penyebabnya Dalam hal ini virus COVID Dan kemudian environment adalah lingkungan Jadi 3 faktor ini berperan Mana yang paling lemah disitulah kemudian menjadi penyakit Jadi di dalam hal ini Belum tentu si orang itu Imunnya rendah Tetapi kalau itu tadi Kalau virusnya banyak Atau virusnya ganas Kemudian lingkungan di kantor misalnya Seberapa orang juga Besakit dibandingkan hanya satu orang Atau dia di dalam Di dalam Transjakarta dan sebagainya Itu akan berbeda Jadi itu masih mungkin saya kira Terjadi untuk yang Suci klinik Saya kira demikian Baik, Ibu ini terkait dengan Orang yang sudah divaksin Ternyata dia positif Apakah memang akan mendapatkan vaksin Untuk tahap kedua Atau sementara Karena dia sudah terpapar Tidak lagi harus mendapatkan vaksin Betul Sementara kita tidak berikan Kepada yang sudah pernah COVID Karena memang indikasinya adalah Yang belum pernah kena COVID Jadi kalau sudah pernah kena Kemudian di tengah-tengah dia kena Ya insya Allah Moga-moga dapat antibody Dari virus yang baru ini Yang masih hidup gitu ya Jadi dia juga membuat kekebalan Moga-moga ini sebagai Suntikan yang kedua Tetapi secara alam Jadi kita tidak akan berikan Untuk vaksinasi yang kedua Ini terkait dengan vaksin Yang akan diberikan ke Indonesia Ada enam jenis macam vaksin Yang mungkin memang Nanti akan diberikan secara bertahap Bagi masyarakat Seandainya misalkan saya divaksin Pertama dengan brand Sinova Kemudian nanti menggunakan brand yang lain Apakah itu akan mengurangi efektifitasnya Atau justru kontradiktif Atau tidak ada masalah sama sekali, Ibu? Iya Kalau secara umum ya Secara peraturan vaksinasi Kita tidak memberikan Vaksin yang berbeda platform Karena ini yang COVID ini platformnya bermacam-macam Seperti inactivated Nanti ada yang viral factor Ada yang RNA Ada lagi yang mungkin Apa namanya Dengan Betul namanya DNA juga Jadi tergantung dari platformnya Kalau platformnya berbeda Saya kira tidak mungkin Kita Kita ganti ya Dan juga penelitiannya belum ada Kita biasanya melihat Apakah pernah diteliti oleh Oleh di luar Misalnya Dia mengganti-ganti dengan Merek lain Selama belum ada penelitiannya Kita tidak menganjurkan Jadi seharusnya Adalah vaksin yang sama Kalau sampai terpaksa ya Asal platformnya sama Mungkin masih bisa Dipertanggung jawabkan Tapi kalau platformnya Sudah berbeda Kita tidak menghancurkan Karena mungkin Antifaksinnya Berbeda Terbentuknya Ya Ibu Kalau kita bicara tentang Vaksin lain Seperti vaksin influenza Setiap tahun harus Di renewal Ataupun di injeksi lagi Apakah kemungkinan Nanti vaksin COVID-19 Akan juga Melakukan hal yang sama Mengingat strain yang baru Seperti di Inggris Kemudian di beberapa negara lain Juga ditemukan Apakah memang nanti akan Terus dilakukan pengembangan Sehingga masyarakat Tetap akan divaksin Setiap tahun ya Ibu Ya kita masih belum bisa Menentukan ya Karena Mutasi-mutasi ini kan juga Kalau mutasi kecil-kecil Itu tidak berpengaruh Sebetulnya Pada vaksin yang Sudah terbentuk Suali kalau Mutasinya Major ya Jadi Asam aminonya Memang banyak Yang berganti Dan mungkin itu bisa Menjadi strain lain Yang Kemudian tidak ampuh lagi Vaksinnya Jadi ini belum ada Belum ada ketentuan Bahwa kita harus Mengganti vaksin Tetapi Bukan hanya Mengganti Jenis strainnya saja Tetapi Mungkin Antibodinya sudah turun Tetapi Vaksinnya Vaksin yang sama Kalau influenza itu Tiap tahun Yang bersirkulasi Bisa berbeda Jadi kita juga Mengganti Apakah Tahun ini Dengan tahun depan Itu sama Atau tidak isinya Karena influenza Ada ABC Ada Ini kita bisa Kombinasikan Begitu Kalau di corona ini Belum sampai ke tanah Jadi sementara Kita masih Belum mengatakan Bahwa kita harus Ganti strain Tetapi Kalau Ulangan Masih mungkin Apakah setahun Sali Atau Saya tidak tahu Belum ketahuan ini Kita tunggu Mungkin penelitian-penelitian Di tahun 2021 Ini akan Memberikan Satu pencerahan Untuk itu Baik Ibu Sri Rezeki Hadi Negoro Terima kasih Untuk waktunya Berbincang bersama kami Di CNN News Selamat bertugas kembali Ibu Terima kasih Selamat menikmati